Bukankah kalau tak berdekat dengan Allah? Quran Surah ke-2, 153, paling kanan sebelah bawah, Inna Dhaha ma'as-sabirin Bukankah sabar mengantarkan ke surga? Kalimat pertama malaikat kepada ahli surga itu sabar. Malaikat masuk ke dalam setiap pintu surga, mengucapkan selamat pada ahli surga. Apa ucapannya? Ayat 24 di Quran Surah ke-13, Salamun Alaikum Bima Sobartun Selamat, kamu telah sabar menjalani kehidupan di muka bumi ini. Sabar tidak akan bersanding kecuali dengan musibah. Makanya ayat musibah bersanding dengan sabar. Quran Surah ke-2, ayat 156, dari 155-nya, paling kiri sebelah atas. Lihat, Siapa orang sabar ini? Ayat 156-nya, Sabar bersanding dengan musibah. Terserah mau diuji apapun, toh kalaupun diambil, saya milik Allah juga. Selamat menikmati. Selamat menikmati.